Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ekonomi Menyerangkan bersama Bu Dian Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu elastisitas Nah elastisitas apa sih? Nah sebelum kita masuk ke materi elastisitas Coba anda perhatikan gambar berikut ini Wow ada handphone terbaru ya Nah kita misalkan handphone yang baru ini banyak orang yang ingin membelinya Padahal harganya mahal misalnya ya Kita misalkan harga handphone dan jumlah orang yang ingin membelinya ya Kita tulis coba ya Misal harganya itu adalah 23 juta Orang yang ingin membeli atau jumlah barang yang ingin dibeli oleh orang-orang itu adalah 2000 unit Namun suatu saat handphone tersebut harganya turun menjadi 22 juta aja Kemudian apa yang terjadi pada barang yang orang-orang yang ingin membelinya Ternyata ketika harganya 22 juta orang yang ingin membeli ternyata tambah banyak Jadi 4000 Nah ini ya jadi perubahan harga yang sedikit banget ini ternyata bisa menambah jumlah barang yang ingin dibeli oleh orang-orang Nah ini adalah salah satu konsep yang dinamakan sebagai konsep elastisitas Jadi perubahan harga yang sangat sedikit ini bisa mempengaruhi permintaan jumlah barangnya Itu adalah elastisitas Jadi kalau kita simpulkan apa itu elastisitas Elastisitas itu adalah tingkat kepekaan Perubahan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan ketika terjadi perubahan harga Seperti contoh yang tadi ya harganya cuma berubah sedikit Turun sedikit Kemudian barang yang ingin dibeli Orang-orang yang ingin membeli itu tambah banyak gitu ya Nah itu adalah berarti sangat peta sekali Atau sangat elastis sekali Barang handphone tadi Nah disini kalau elastisitas itu kita membahasnya dari dua sisi Yaitu dari elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran Nah elastisitas permintaan itu apa? Elastisitas permintaan itu adalah yaitu kepekaan jumlah barang yang diminta Jadi kalau permintaan itu jumlah barang yang diminta datangnya dari produsen Sedangkan elastisitas permintaan itu adalah kepekaan dari jumlah barang yang ditawarkan Datangnya dari produsen Nah sebenarnya elastisitas permintaan dan penawaran ini memiliki konsep yang hampir sama Atau perhitungannya yang hampir sama Jadi kita akan mencoba menyamakan ya prosesinya Cuma nanti bedanya kalau elastisitas permintaan itu lambangnya adalah ada D Ingat kalau permintaan itu dilambangkan pakai huruf D atau gimana Dan elastisitas penawaran itu dilambangkan dengan huruf S Jadi E ada S nya kecil Atau elastisitas penawaran Nah kemudian bagaimana sih cara kita menghitung elastisitas dari suatu barang tersebut Misal tadi harga handphone ya harganya turun 1 juta jumlahnya nambah banyak yang pengen beli barang tersebut gitu ya Nah rumusnya bagaimana caranya kita memiliki dua rumus Yang pertama ada rumus ED sama dengan delta G per delta P dikalikan T per G ED itu merupakan elastisitas permintaan Sedangkan untuk delta P yang bawah dulu itu adalah selisih harga Jadi bukan P2 men P1 tapi selisihnya ya Selisihnya Kemudian delta G itu juga kita artikan sebagai selisih dari jumlah barang Kemudian dikalikan P per G Nah P nya itu harga Sedangkan Q nya itu adalah kuantitas atau jumlah Biasanya yang dipakai adalah P1 dan P2 Atau ada rumus kedua juga Yaitu adalah ED sama dengan presentase delta Q per presentase delta P Nah ini sama ya ED itu adalah elastisitas permintaan Untuk delta Q nya Delta P per presentase itu adalah presentase dari delta P atau selisih harga Kemudian untuk yang delta Q per present itu adalah presentase selisih barang Nah untuk lebih jelasnya kita menggunakan rumus elastisitas ini Mari kita langsung bahas aja dari soalnya Di sini itu memiliki Oh sebelum ke soal ya Sebelum ke soal Nah kita harus bisa menentukan jenis elastisitas yang mana Yang nanti kita hitung itu Nah di sini kita akan membahas jenisnya dulu Elastisitas yang pertama Nah kalau kita sudah menghitung dari rumus tadi Itu ketemu E nya itu lebih dari satu Itu artinya adalah barang tersebut elastis Atau tingkat kepekaannya tinggi Atau kalau kita memberikan contoh itu adalah barang luah Jadi barang luah itu kalau misalkan harganya itu turun hanya sedikit saja Biasanya orang-orang yang akan membeli jadi tambah banyak Seperti contoh handphone tadi Nah handphone nya harganya turun sedikit Langsung yang pengen beli barang tersebut tertambah banyak Jadi itu sangat peka Jadi dinyamakan elastis Nah kemudian yang kedua Kalau kita menghitung Jadi elastisitas itu nanti ketemunya adalah E nya di bawah satu Nah itu artinya barang tersebut adalah Termasuk dari barang inelastis Inelastis itu kita contohkan ada kebutuhan primat Kemudian yang ketiga itu adalah Jika E nya itu sama dengan satu Nah itu disebut sebagai barang uniter Nah kita ambil contoh adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder Kemudian yang keempat itu adalah Jika E nya itu sama dengan tak terhingga Nah E tak terhingga ini disebut sebagai elastis sempurna Nah artinya gimana? Artinya ketika elastis sempurna ini Ketika barangnya itu Apa namanya? Bertambah Nah jumlahnya tetap Tapi kadang-kadang harganya Eh jumlahnya tetap ya Jumlahnya itu tetap bisa naik terus Nah justru pendulung naik terus Contohnya apa? Contohnya adalah ada harga bensin Jadi harga bensin kalau kita ketahui ya Harganya itu bisa tetap terus Tapi jumlahnya justru bisa semakin naik Banyak banget Nah itu adalah elastis sempurna Kemudian yang kelima yaitu adalah E sama dengan 0 Ingat berapapun kalau dibagi 0 Hasilnya adalah 0 ya Atau 0 dibagi berapapun Maksudnya adalah 0 Nah makanya 0 itu disebut sebagai E inelastis sempurna Artinya sangat tidak pekah gitu ya Contohnya adalah tanah Jadi tanah itu jumlahnya akan tetap terus ya Jumlahnya tetap Harganya terus naik terus Makanya kurva untuk inelastis sempurna ini Bentuknya adalah tegak lurus Itu adalah jenis plastik Nah supaya lebih mudah kita dalam Mengetahui bagaimana Atau berapa sih besarnya elastis sebuah jarang Mari kita Bahas contohnya Contoh soalnya Nah kita bahas contoh soalnya Nah kita memiliki contoh soal untuk menghitung elastis sempurna Seperti ini Data permintaan emas di kota Yogyakarta adalah sebagai berikut nih Nah jika harganya itu 3.000 rupiah 5.000 rupiah 5.000 rupiah 5.000 rupiah 5.000 rupiah Itu adalah yang diminta 10 Sedangkan ketika harganya itu 4.000 Nah jumlah yang diminta itu 14 Misal ya ini permisalan saja Nah pertanyaannya adalah Berapa koesisien dari elastis sempurna permintaan emas di kota Yogyakarta tersebut Ingat kalau kita ingin menghitung elastis sempurna Kita memakai rumuh apa nih emas Karena kita mau menghitung Kita tulis dulu yang diketahui Yang diketahui dari soal tersebut Apa aja yang kita ketahui Yang pertama kita bisa mengetahui P1 Yaitu harga pertama adalah 5.000 Kita mengetahui P2 Yaitu 4.000 Kita juga mengetahui ada P1 Berapa? 10 Kita mengetahui Q2 Berapa Q2? 14 Nah dari yang diketahui ini kita bisa melihat ya Oh berarti ada P1, P2 P1, P2 Nah kita kerjakan bersama-sama ya Kita tulis lagi untuk diketahuinya supaya tidak bingung Kemudian ingat Untuk menghitung elastis sempurna Kita menggunakan rumuh apa? Rumuhnya adalah ED sama dengan delta Q per delta P Dikalikan P per I Nah kita masukkan aja ya Supaya tidak Jadi kita langsung masukkan aja ED sama dengan Delta Q per delta P Kita tulis dulu delta Q Dari Q ya Q ada Q1 ada Q2 Delta Q itu yang besar Ada Q2 ya Kita tulis aja tuh 14 men 10 Jadi selisihnya dari Q Itu 14 men 10 Kemudian untuk selisihnya P Itu ada 5000 men 4000 Itu selisihnya ya Selisihnya Dikalikan P P nya P1 Kita tulis 5000 Kemudian Q nya kita tulis di 110 Nah kita hitung dulu ya Yang bisa dihitung Jadi selisihnya Yang tanya itu ada 14 men 10 Nah kita tulis tuh 14 men 10 Hasilnya adalah 4 Dibagi 5000 men 4000 Hasilnya adalah 1000 Dikali 5000 per 10 Nah disini kita bisa melakukan Perkalian langsung ya Jadi kita ketahui ED itu sama dengan 20 ribu dibagi 10 ribu Nah makanya setelah dibagi 20 ribu dibagi 10 ribu Kita bisa mendapatkan E atau elastisitas permintaannya Itu adalah 2 20 ribu dibagi 10 2 ya Jadi kalau kita melihat nih Ingat kalau E nya ketemu sama dengan 2 Tadi koefisien elastisitasnya adalah 2 Berarti barang tersebut Termasuk barangnya mana nih Apakah elastis Inelastis Miniter Atau justru malah elastis sempurna Atau inelastis sempurna Nah karena ketemunya itu adalah 2 ED sama dengan 2 Maka barang tersebut Koefisien elastisitasnya lebih dari 1 Nah koefisien elastisitas lebih dari 1 Itu disebut barang yang elastis Jadi permintaan akan barang emas Ya tadi barangnya emas Itu adalah sifatnya elastis Jadi emas itu termasuk contoh barang yang elastis Seperti itu Itu adalah cara menghitung elastisitas Atau koefisien elastisitas permintaan Nah cukup sekian pembahasan kita tentang elastisitas Tadi sudah kita bahas ada pengertiannya Kemudian ada juga cara menghitung elastisitasnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton